Cek-cek rumah tangga seorang kakek di Tulungagung menganiaya istrinya sendiri hingga tewas. Korban meninggal dalam perjalanan menuju fasilitas kesehatan. Hal itu setelah kepalanya dibentur-benturkan ke lantai rumah oleh pelaku. Peristiwa penganiayaan berujung maut terjadi di desa Tenggong, kecamatan Rejotangan Tulungagung pada serasa malam. Korban adalah Robiah, usia 65 tahun, sedangkan pelakunya adalah suaminya sendiri, Tanuri, yang berusia 74 tahun. Pasangan kakek nenek ini diketahui telah 7 tahun pisah ranjang, namun belum resmi bercerai. Kapolsek Rejotangan AKP Heri Purwanto Matakan, kasus kekerasan dalam rumah tangga ini bermula saat pelaku mendatangi rumah korban dan meminta izin untuk menjual tanah gonogini. Namun karena permintaan tersebut ditolak oleh korban, pelaku kemudian marah dan nekat menganiaya istrinya. Korban dijamba dan dipenturkan kepalanya ke lantai teras hingga akhirnya tewas dalam perjalanan menuju klinik kesehatan. Bahwa ada kejadian KDRT, yaitu suaminya melakukan KDRT terhadap istrinya di rumahnya istrinya. Karena suami istri ini ada pisah ranjang, tapi belum cerai. informasi bahwa suaminya ini mau minta persetujuan kepada istrinya untuk menjual tanah. Namun dari istrinya tidak menyetujui yang akhirnya suaminya ini marah dan akhirnya kalap, sehingga istrinya ini dianiaya. Sementara itu menurut Kepala Desa Tenggong Saji, pasangan suami istri tersebut memang sering terlibat cekcok perkara tanah waris. Selama ini pihaknya juga telah sering melakukan mediasi terkait persoalan tersebut. Sudah beberapa kali, tapi di mediasi di kantor desa itu katanya ya rukun-rukun aja. Tapi setelah itu, ya ada kejadian lagi. Kita datangkan lagi ke kantor, kita rukunkan lagi. Ya begitu, sampai saat ini, begitu kita tidak tahu. Tadi anaknya yang pertama itu datang ke rumah saya, juga melaporkan, tapi sampai sini tadi sudah parah. Sesaat setelah kejadian penganayaan tersebut, pelaku diamankan di Mapolsek Rejotangan untuk proses hukum lebih lanjut. Agus Bondan, JTV, Tulung Agung.